baik di kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar cara bagaimana membuat form ya di Microsoft Excel yang pertama kita lakukan adalah membuat tabelnya dulu nama tabelnya kita buat disini misalkan barcode ya terus nama produk kemudian disini stok awal misalkan kemudian kita buat juga stok akhir misalkan seperti ini nah kita buat ini dalam bentuk tabel dulu ya untuk memudahkan proses inputnya jadi caranya kita blok ya lebihkan satu sel ke bawah kemudian kita insert kemudian kita klik disini ada table nah ini kita pakai header-headernya ini ya nama-nama ini menjadi header kita klik santrang supaya header ini menjadi header nah seperti ini jadinya ya jadi yang kosong yang bawah dan yang atas menjadi header ya oke selanjutnya kita akan menambahkan form caranya seperti ini ini tanpa codingnya more comment ya kita klik more comment disini kita cari dan kita klik disini all comment nah setelah ini berubah kita cari menu form nah ini kita klik formnya kemudian klik kita klik add ya tambahkan ke more comment jadi nanti ada tambahan form disini ya nah di bagian atas akan muncul disini form bentuk ikonnya seperti ini ya nah ketika kita klik ini nama-namanya sudah sesuai dengan tabel yang tadi kita buat nah ini memudahkan kita untuk proses entry misalnya kita ketik nomor barcode nya dulu ya setelah kita ketik nomor barcode kita klik juga misalkan nama partnya nama produknya nah ini kenapa ada nomor barcode biar kita memudahkan untuk mencari ya kemudian kita klik stok awalnya berapa misalkan nol lah ya kemudian kita stok akhirnya kita tulis oke setelah ini kita klik new nah data otomatis masuk ke dalam tabel yang tadi kita buat yang sudah kita siapkan tadi ya data otomatis masuk nah misalkan kita tambahkan lagi isinya nah ini seperti ini kemudian kita masukin nama partnya misalkan lem besi ya 01 misalkan oke kita klik new nah oh kita lupa ngisi stok awal stok akhirnya nih ya nah bagaimana cara supaya nampil kita ketik aja di salah satunya barcode atau nama produk kita ketik harus sama ya ketik kita klik preview nah akan muncul kita tinggal menambahkan isinya disini stok awalnya berapa stok akhirnya kita isi seratus misalkan kita klik new nah dia tidak akan menambah tidak akan berubah menambah tapi berubah merubah ya atau mengedit nah misalkan kita tambah lagi produknya ya seperti ini misalkan ini kemudian kita klik stoknya misalkan 10 lah kemudian ada stok akhirnya misalkan berapa gitu ya masuk seperti ini nah ini kita juga bisa untuk menghapus misalkan kita akan menghapus yang ini ya lem besi ya kita ketik aja dulu disini ini nomor barcode nya misalkan berapa nama aja nama perat aja biar gampangnya lem besi 01 kita masukkan harus sama ya nih aduh tipu saya harus sama kita masukkan kita klik review kemudian kita klik delete nah dia akan muncul notifikasi apakah akan delete nah datanya akan hilang seperti itu ya mudahnya kita menggunakan form yang disediakan tanpa coding atau tanpa script VBA sama sekali oke sekian yang bisa kita sharing jangan lupa like subscribe dan komen ya terima kasih abone ol 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 abone ol